Ya baik Tribuners kita beralih ke informasi selanjutnya Kita masih mendapatkan laporan dari Kabupaten Mamuju Dimana jalan di desa Pamulungang Di Kabupaten Mamuju itu masih tertimbun longsor Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Abdul Rahman Ya Rahman Ya Hasrul Ya bisa dilaporkan seperti apa kondisi terkini longsor yang ada di desa Pamulungang Kabupaten Mamuju Ya baik banyak sekali bahwa sejak Sabtu kemarin pada 14 Mei 2022 Terjadi longsor di desa Pamulungang Dan ada dua dusun yang saat ini masih tertimbun longsor Yakni dusun Rombia Apo dan dusun Betem Batu Dan dari lokasi sendiri Memang saat ini sempat warga setempat terisolir akibat material longsor Yang tertimbun di akses jalan Sehingga para warga kesulitan keluar dari perkampungan Dan laporan yang kami terima dari lokasi bahwa saat ini sudah ada memang Alat berat berupa ekskavator yang melakukan Pembersihan material longsor di 6 titik longsor yang berada di Desa Pamulungang ini Dan untuk saat ini dari laporan warga yang kami dapatkan bahwa Masih terdapat Sisa-sisa longsor yang berada di jalan dan Saat ini jalan masih becek sehingga para warga Saat melintas itu kesulitan karena Masih Ada sisa-sisa longsor yang ada di jalan tersebut Sehingga untuk akses jalan ini Akses jalan Masih Sangat sulit dilewati Oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Karena ketika lewat Ban kendaraan itu akan tertimbun Akan Tenggelam Karena kondisi jalan masih becek Sehingga para warga harus berjalan kaki Sekitar 2 kilo Menuju Untuk menuju ke perkampungan Rombi Apok dan Betembatu Seperti itu Ya Rahman Jadi sejauh ini Sudah berapa titik longsor yang berhasil dibersihkan Menggunakan alat berat Ya Untuk kita ketahui bahwa Ada 7 titik longsor yang ada di Dusun Betembatu dan Dusun Rombi Apok Dimana sudah ada 6 titik longsor yang sudah berhasil dibersihkan Dan masih ada 1 titik longsor Yang berada di Dusun Rombi Apok belum dibersihkan Dan saat ini mungkin besok Menurut warga sekitar akan dimulai lagi melakukan pembersihan Namun memang di lapangan masih perlu Di apa namanya Masih sangat perlu dibersihkan Karena bekas-bekas longsor itu masih Menyisahkan di Bahu jalan Akses Menuju Dusun Rombi Apok sendiri Seperti itu Ya Rahman Sejak kejadian longsor ini Ada berapa jumlah penduduk yang terosilir di desa tersebut Dan sejauh ini Apakah ada perhatian Ataupun kunjungan dari Pemkap Kabupaten Mamuju Ya baik Terkait dengan jumlah rumah yang dapat kami catat Bahwa ada sekitar 710 rumah yang sempat terisolir di wilayah Dusun Rombi Apok Hingga Dusun Betim Batu Dan dikabarkan juga bahwa ada 6 titik listrik yang tumbang Dan sehingga penerangan ataupun aliran listrik sempat terhenti Atau sempat padang beberapa hari terakhir Nah untuk pemerintah sendiri yang mengeksekusi ataupun melakukan pembersihan longsor itu Alat eskapator dari pihak perusahaan swasta Namun untuk kunjungan dari pemerintah kabupaten sendiri belum ada sampai hari ini Sampai hingga apa namanya Maksud kami pada saat terjadi longsor pada Sabtu hingga hari ini belum ada kunjungan dari pemerintah kabupaten Mamuju sendiri Namun pemerintah desa atau kepala desa sendiri turun langsung di lapangan Untuk bekerjasama dengan pihak babi insa maupun warga Membersihkan jalan yang tertimbun longsor Seperti itu Asrul Baik, terima kasih Rahman atas laporannya Selamat bertugas kembali